Halo teman-teman Balik lagi ke vlog gue Hai Kalfaris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue doain teman-teman Makin banyak rezekinya Terus makin bertambah Segala Kebaikan-kebaikan Yang akan tertuju ke kalian semua Oke gue akan Memulai vlog ini Dengan review BMW S1000RR 2019 Kita mulai Dari depan lagi kali ya Kita ke bawah Sama kayak R1M Gue juga udah masang Ohlins FGR300 Di BMW S1000RR gue ini Gue juga udah memasang Aku 1 Quick Release juga Sama seperti R1M Brembo GP4PR P4-3438 Ukuran 108mm Ini dia Sama kayak R1M gue Dan di depan ini Gue juga udah masang TK Racing TK Racing Untuk disk breaknya Floating disk Goyang-goyang Tapi ini bagus Floating disk itu Khususnya buat apa bang ya Floating disk itu Mungkin ya Kalau Kalau gue Mikirnya itu Dia akan mengikuti Gerakan dari Gerakan dari Gerakan dari Si Kalipernya Betul Lalu gue lanjut lagi Ke bagian Radiator Gue udah masang Cover radiator Ini merek Evotech Lanjut lagi Kita ke Bagian Depan sini ya Depan sini Gue udah masang Ini Winglet Ala-ala M1000RR Ini produk Dari RPM Carbon Thailand Kebetulan Gue waktu itu Mesennya itu Online Rata-rata Barang-barangnya Tapi kalau Untuk perangkat-perangkat Yang agak besar Gue itu Ngebangunnya itu Di One Tree Motor Shop Seperti biasa Lanjut lagi Gue juga Mengganti Windshield gue Ini Windshield ini Kalau gak salah Meraknya itu Magical Racing Kalau gak salah Magical Racing Browsing dari Jepang Kalau gak salah Barang-barangnya datangin dari Jepang Gitu ya Pak? Ya Gue Makanya tuh Sebenernya tuh Gue banyak boros Untuk modif motor itu Karena gue Keseringan browsing Ujungnya itu Jadinya embanking Makanya ya Gitulah Nyoba-nyoba browsing Akhirnya mendapatkan Barang-barang yang aneh-aneh Juga di motor-motor ini Hampir rata-rata Ini Apa Body-body Dari BMW S1000RR ini Udah gue ganti Produk karbon Semuanya Tapi memang Ada bawaan Yang kayak ini M Performance M Performance itu Ada lambang Seperti ininya Ini Terus di Tank cover Sini juga Di sebelah sini Terus ada Ini juga Ya macem-macem lah Pokoknya Lanjut lagi ya Kita ke bagian Cockpitnya Cockpitnya itu Gue udah ganti Sama kayak R1M gue Gue menggunakan Triple Clamp Dari IMA Dari Italy Clip-onnya Juga gue pake IMA IMA Dari Italy juga Terus Bagian sini Gue pake Clutch levernya Itu dari M Performance Kalau gak salah Ini M Performance Terus Ini apa namanya Nes M Bars Hand Guard Hand Guard Nya itu Juga Ini Dari M Performance Terus Kalau untuk Dustnya Ini Gue masih Biarin Standar Gak gue Ganti Jadi I2M Seperti R1M Karena Menurut gue Dust dari S1K RR Ini tuh Udah keren Udah banyak Feature Ya Udah banyak Feature-nya Di sini Terus gue Lanjut lagi Ini juga gue Ganti Light Tag Tapi gue Coverin Dengan Alien Break Reservoir Cover Handband Handband Terus Ini juga Gue udah ganti Ini tuh Bentar Gue cek dulu Di HP Ya Light Tag Remote Adgester Kemudian Lanjut lagi Bagian sini Ini gue udah ganti Rem gue Level Rem gue Ini jadi Drembo GP Nah Pasti Lu pada tuh Juga Bilangan Bang Kata lu Lu gak suka Yang Belang-belang Nah Itu dia Sebenernya gue gak mau Belang Di motor ini Cuma Karena memang Drembo GP B-LED ini Gak ada yang buat Untuk Apa Koplingnya Akhirnya Ya Mau gak mau Gue harus Tetep Sama lever Dari M Performance Ini Gitu Terus gue juga Udah ganti Winglet gue Dengan Rizoma Sama seperti R1 M gue Lalu Sand tetep Gue menggunakan Produk dari NRC Karena ini juga Keren Ini Kita coba hidupin Untuk sandnya Dia tidak Apa ya Mengganggu Memakan tempat lah Maksudnya Gitu Kesini deh Depan Mungkin Di Indonesia Gue Cuma Satu-satunya Dengan pedenya Gue ngomong gitu Satu-satunya Menggunakan ini Ini namanya tuh Sensor Sensor fork Merek 2D Nah Mungkin ini Satu-satunya juga Di Indonesia Yang gunain ini Gitu Itu supaya Apa tuh Sensornya tuh Supaya Mirip USBK Aja Sebenernya Terus Kita ke bagian Tengah lah ya Tengah Di tengah ini Nge-cover Tengki gue Sama kayak R1M lagi Dengan model USBK Tapi ini Merknya itu SE Moto Composite Carbon Ya ini Hasil-hasil Dari browsing lah Browsing sendiri Akhirnya Kebeli Dan Dipasang Terus Ke bagian Sini Depan Di depan ini Ini juga Sudah gue ganti Pat-pat carbon Cover Frame cover Terus Gue menggunakan Frame slider Dari M Performance GB Racing Crash Protection Engine Supaya aman Tutup oli mesin Gue menggunakan Produk dari Gilles Tooling Lanjut Ke bagian Oh ini Tutup Tengki Tutup Tengki Juga Quick Release Produk Light Pack Emang Co-Band itu Udah Paling oke Milihin Ya puas lah Untuk Modif di OneTree Meskipun Nggak di endorse Bayar sendiri Lanjut lagi Kita ke bagian Kenalpot Kenalpot Gue menggunakan Aero Pro Race Full System Tapi sebelumnya itu Gue udah banyak Gonta ganti Kenalpot Kayak yang dipajang Disitu tuh Disitu ada Akrapovic Carbon Ada Akrapovic Titanium Carbon Tip Disitu juga ada Ya macem-macem lah Gue ganti Tapi akhirnya Gue memilih Untuk tetap Di Aero Karena emang Suaranya itu Lebih bacot Gitu Footstep Dari M Performance M Performance Terus Tabung minyak krem Light tag Terus Untuk Suspensi belakang Gue udah ganti Ohlins Untuk yang Elektroniknya Udah gue Pensiunkan Berarti itu manual Ini manual Dua-duanya Gitu Biar gak ribet ya Biar gak ribet lagi Terus Ya ini sama Kayak R1 R1M Gue gunain Shooter juga Produk Shooter Racing Dia udah bonus Dengan ininya juga Armnya ya Armnya Iya betul Terus Untuk Perangkat Rem belakang Gue gunain Brembo P4 Nickel Juga Sama kayak Di R1M Disnya itu Merak MM Racing Iya Merak MM Racing Tail tidy Oke Tail tidy Disini Merak Moto Dynamic Biar keliatan Lebih apa ya Belakangnya ini tuh Lebih Kosong aja Jadi lebih Super bike Lux banget Gitu Ini juga Gue ganti Eh gue ganti Gue pasang Gillest tooling Ini sebenernya tuh Untuk ini Untuk Untuk Footstep belakang Jadi kayak Footstep blankingnya lah Supaya keliatan Lebih rapi Dan Enak dilihat aja Gitu Gak ada Lobang-lobang Dari baut Kita ke bagian belakang Ini NRC Produk NRC Seng tadi ya Seng Iya Coba gue hidupin ya Untuk Seng Untuk Sengnya Oh sama Stop lampnya Stop lampnya Iya sama Stop lamp Ini Tuh Kalau misalnya gue rem Seperti ini Gitu Ya jadi Lebih keliatan apa ya Simple aja lah Gue udah menggunakan ini Apa ini namanya Standar 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 dari Merak Full 6 Kalau gak salah Ini karbon juga Quick shiftnya itu Merak Alva Racing Terus Sudah 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 sama Moto Blipper Terus Untuk Selang-selang dari Radiator Gue pakai produk Samco Terus Ini juga Oil apa Gitu Oil apa Ini dari Performance Technology Gue belinya dari Motomillion juga Terus Oil filter Bukan 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 oil filter Dia itu kayak Gue harus ngeliat catatan gue lagi Itu tuh Performance Technology Line Cooler Kit Supaya Fungsinya Fungsinya Bisa di Google Terus ada beberapa part yang mungkin Kayak misalnya Clutchnya Clutchnya gue udah ganti Shooter Terus gue juga udah ganti ini Kopling Rumah koplingnya Rumah kopling Terus ada Apa sih yang Ah Ini udah banyak Cardnya Apa sih ini Nes Apa sih Filter Filter juga Merk Ntar gue Taruh di deskripsi Google Terus Ini juga Udah ganti Itu gue Beli di Motomillion Merknya Nggak Tahu apa Ntar gue Taruh di deskripsi Itu toko dari mana sih Motomillion itu toko di Amerika deh Kalau nggak salah Nah makanya gue bilang Sebenernya tuh agak-agak Bahaya Kalau kita browsing malem-malem Karena kalau udah browsing Itu jadinya Embanking Kalau udah embanking Udah banyak Yang mesti kita beli Dari luar Gitu Kebetulan ada rezekinya Alhamdulillah Bener banget Ones Gue ngasih tau aja Ini Unit Gue belinya Sebenernya second Beli second Tapi ini unit Pertama di Indonesia Gue nggak perlu Nyebut nominal Karena Gue kurang suka Nyebut-nyebut nominal Ntar dibilang Bang head down sekali Bang Gue nggak mau kayak gitu Jadi ini Dijual ya guys ya Enggak Ini nggak dijual Ini nggak dijual Jadi motor ini Motor ini Motor ini Nggak dijual Tapi nanti Gue bakalan nambah lagi lah Untuk Muasin Keinginan Subscriber gue Di Youtube Terus Oh ini belum kita sebut tadi Nes ya Os udah ya Velgnya Velgnya merek Os Kenapa gue ganti Os Nah Kebetulan Dulu itu tuh Gue beli unit ini tuh Udah gantinya tuh Os Tapi warna hitam Akhirnya gue Karena gue kurang suka Os warna hitam Silver Akhirnya gue Repaint ulang Jadi warna biru Ini Tapi sebenernya sih Standar dari S1000RR yang New ini Dia tuh udah dapet Velg karbon Kayak di atas tuh Itu velg karbonnya Di ujung itu ya Iya yang di ujung Banyak part-part dari motor ini tuh Yang Sudah dipasang Tapi karena Gue ganti swing arm lah Gue ganti Apa namanya Fork depan lah Akhirnya nggak kepake Dan itu tuh kayaknya ada di gudang semua deh Tapi gue catet-catetin kok Partnya apa aja Terus apa lagi ya Nes Ini emang single seat ya Oh enggak dong Enggak Ini bisa untuk bonceng bini Oh pernah untuk bonceng bini ya Pernah dong Harus dong Disini pokoknya Di garasi gue itu lengkap Lu mau velg ada velg Lu mau kenal pot ada kenal pot Lu mau helm ada helm Terus Lu mau aksesoris ada banyak juga Makanya Ones juga akhirnya Kecipratan gitu Alhamdulillah Lingkungan berpengaruh guys Iya betul Ya pokoknya gini lah ya Pasangnya gitu Dia kayak gini aja Oke kurang lebih kayak gitu lah Ya mungkin Dari subscriber gue mungkin ada request Untuk modif motor ini Tapi Mau modif apa lagi di motor ini Tambah nos bang Emang mau kemana Pakai nos Masuk tol Yaelah Oh iya Mari kita lihat ininya dashnya Tadi kita belum lihat dashnya kan Nah untuk menunya tuh ada disini Bisa digantinya Coba bisa di kesini Bisa ya Tuh Disini kita tuh banyak itunya lah Banyak feature-featurenya Kayak misalnya ini Kita mau ganti tampilan dashnya Kita tinggal ganti Mode sport Seperti ini Nah ini ada apa ya Sudut kemiringan Kalau misalnya lu cornering-cornering Itu tuh ada disini Terus Kalau misalnya kita neken rem Disini bisa Tau Seberapa Dalem kita nge-rem Tampilannya tuh Jadi macem-macem Kalau disini Jadi menurut gua ya Nggak perlu dituker lah Ada sini Karena emang udah keren kan Worth it lah Worth it sekali Terus Ini Informasi dari kendaraannya Gitu Tuh Bensinnya itu cukup Untuk 112 kg Terus Ya kayak ginilah Bisa nampilin kamera Di belakang ke bang Polonya lagi mundur Gak bisa Ini motor bukan mobil Sorry Terus Oh iya Kita ituin aja lah ya Kita Bunyiin Atau nyalain Oke Ini suaranya bacot nih Kalau awal-awal Ya jadi Gitu lah suara Bacotnya F1 QRR ini Setelah ini kita Nge-vlog apa lagi nih SKBD apa namanya BSD BSD Oke siap Banyak-banyak yang minta ke BSD bang Oke abis ini ya mungkin hari Bentar kita atur lah ya Hari Minggu Kita ke BSD Ya gue akhiri lah Sekian review konten dari Motor gue yang seadanya Ya anggap lah gue gak tau apa-apa gitu Pokoknya lo semua yang lebih tau lah gitu Ya segini aja Gue akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I regard the work the motivation Sampai jumpa